Intro Friends, apakah kalian pernah merasakan sakit kepala atau pusing ketika memakan es krim? Apalagi kalau kita memakannya terlalu cepat. Rasa pusing ini cenderung terasa seperti adanya benda yang menekan kepala ya, Friends. Kejala pusing ketika kita memakan es krim terlalu cepat disebut sebagai bread freeze. Bread freeze disebabkan saat rasa dingin menyentuh saraf yang terdapat di langit-langit mulut. Hal ini menyebabkan pembuluh darah di dalamnya membengkak secara tiba-tiba lho. Pembuluh darah yang bengkak ini kemudian mengalami kontraksi dan menyebar ke kepala sehingga menyebabkan pusing. Cara kerja sakit kepala bread freeze sama seperti migren, di mana sakit kepalanya terasa hanya sesaat tapi sangat cukup sering. Tidak hanya itu, penyebab bread freeze juga bisa karena perpindahan tubuh dari tempat bersuhu panas ke tempat yang memiliki suhu lebih dingin secara tiba-tiba. Meskipun terdengar sederhana, tapi jika tidak segera diatasi, bread freeze bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan lho. Bread freeze yang terjadi secara terus menerus bisa menimbulkan sakit kepala migren berkepanjangan. Bread freeze bisa diatasi dengan cara-cara yang sederhana. Cara yang paling umum adalah makanlah es krim dengan pelan. Memakan es krim pelan-pelan mengizinkan panas mulut menciarkan es krim dan mengurangi rasa dingin ketika es krim menyentuh langit-langit mulut. Kedua, jika terlanjur mengalami bread freeze, tempelkan lidah pada langit-langit mulut. Panas lidah dapat mengurangi rasa dingin yang terlanjur menempel. Hal ini juga membantu pembuluh darah untuk rileks dan mengurangi pembengkakan. Bagaimana? Mengatasi bread freeze tidak terlalu susah, bukan? Terima kasih telah menonton!